Juventus kalah 0-1 dari Empoli dalam laga pekan kedua Liga Italia, Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, di Allianz Stadium Turin. Kekalahan dari Empoli di Liga Italia itu terjadi sekitar satu hari satu malam setelah Juventus resmi ditinggal Cristiano Ronaldo, yang dilepas ke Manchester United. Lima pemain ofensif coba dimainkan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, dalam pertandingan ini. Dari Paulo Dybala Federico Ciesa sebagai starter dan Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, Dejan Kulusevski yang menyusul dimasukkan belakangan. Akan tetapi, tidak satu gol pun bisa dicetak Juventus untuk membalas gol Empoli dari Leonardo Mancuso di pertengahan babak pertama. Setelah melepas Cristiano Ronaldo, Juventus memang diperkirakan akan mengalami lubang besar di sumber daya teknik mereka. Kekalahan melawan Empoli barangkali memperlihatkan besarnya lubang itu. Faktanya, dalam tiga musim sebelum 2021-2022, Juventus memang sangat mengandalkan Cristiano Ronaldo sebagai sumber gol setelah mendatangkannya dari Real Madrid. D. Bahkan tidak jarang muncul momen di mana Juventus tampak sangat bergantung pada Cristiano Ronaldo. Fakta statistik gol Juventus pada selang musim 2018, 2019 hingga 2020, 2021 memperlihatkan hal itu. Juventus total mencetak 87 gol pada semua kompetisi 2018-2019, musim di mana Ronaldo pertama kali bergabung. Pada musim itu, Ronaldo memberikan sumbangan total 39 gol berupa 28 gol dan 11 asis. Rasio kontribusi gol Ronaldo terhadap total gol Juventus ketika itu mencapai 45 persen alias hampir separuhnya. Musim berikutnya, Juventus membukukan total 99 gol dan Ronaldo berkontribusi 44 gol berupa 37 gol dan 7 asis atau sekitar 44 persen. Saat Juventus mengemas 108 gol musim lalu, Kapten Timnas Portugal itu berperan dalam 40 gol yaitu dalam 36 gol dan 4 asis dengan rasio 37 persen. Kalau di total, Ronaldo menyumbang 123 gol dari total 294 gol Juventus dalam 3 musim. Rasionya mencapai 42 persen, yang tentu saja sangat besar untuk ukuran satu pemain buat sebuah klub. Kalau sebuah klub tidak siap kehilangan seorang pemain yang mana mereka sangat bergantung pada sosoknya, ketimpangan akan segera terasa. Juventus mungkin tidak siap kehilangan Ronaldo mengingat proses transfernya yang terbilang mendadak. Celakanya, situasi finansial juga membuat tangan Juventus terbelenggu sehingga tidak bisa merekrut. Atau setidaknya mengambil ancang-ancang menggait penyerang top sebagai antisipasi jika Ronaldo hengkang. Hasil melawan Empoli pun dengan mudah akan langsung disebut terjadi karena tidak adanya lagi Ronaldo di dalam tim. Tiba-tiba kehilangan pemain yang cukup konsisten menjadi hampir separuh sumber gol tim jelas memberikan dampak. Akan tetapi, sebetulnya Juventus juga sudah memperlihatkan tanda-tanda bisa menghilangkan ketergantungan pada Ronaldo. Terbukti angka kontribusi gol Ronaldo terhadap total gol tim terus menurun dari musim ke musim. Artinya, pengaruh dia terhadap kemampuan Juventus mencetak gol semakin lama semakin berkurang. Juventini jadi tidak perlu terlalu panik. Mungkin saja kekalahan dari Empoli hanya menjadi sebuah tambahan klimaks supaya cerita Ronaldo tutup buku di Juventus bisa lebih dramatis. Dengan masih memiliki amunisi selevel Alvaro Morata, Paolo Dybala, Federico Ciesa, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Kayo Jorge, dan sebentar lagi ditambah Moiskan, tidak diragukan lagi sumber gol Juventus masih sangat berlimpah. Tinggal sekarang si nyonya tua mungkin perlu membiasakan diri bermain sebagai sebuah tim lagi dan tidak berusaha melihat ke depan mencari pemain nomor tujuh untuk memberi mereka solusi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.